Inilah cara mengakali silikas yang bocor Kalau kita mencari kewarung kejauhan Kita cari di tempat sekitar kita aja ya Sekitar rumah atau tempat sampah pun ada Ya kita harus mencari satu buah karet gelang Pertama-tama kita cungkil dulu Yang tadi jangan kita buang karena gak ada gantinya Kita pakai karet gelang Karet gelang itu diukur sesuai lingkaran sil yang barusan kita cungkil Lalu kita potong ya sesuai ukuran itu Nah kita potong Setelah kita potong Akan kita ukur dulu Di atasnya atau di bawahnya sama saja Yang penting saat memasukkannya Nanti ada posisinya ada di bawah karet Oke Akan kita masukkan Ya ini Tempat siliknya ya Di bawah Kita masukkan ke dalam Nah kita Toto atau Ditutul-tutul Nah kita masukkan Sama besi yang kuningan itu ya Oke Setelah itu Kita masukkan Sil Sil Kita tindih Potongan karet gelang itu Nah Setelah kita masukkan Kita tekan Rata Dilihat dulu Oke Sudah sudah rapat Dan kita coba Masukkan regulator Nah kita Sampai klik Ya Oke Tidak ada suara ngeset Selanjutnya Akan kita coba Ke Nyalain kompornya Oke Kalau tidak nyala Kita pancing pakai karet Oke Semoga bermanfaat Terbuat Ibu Iki Di rumah Tetap hati-hati Terima kasih